Intro Pelakon Rita Rudaini menempelak sikap sekilintip netizen meminta dia mempertemukan dua anak lelakinya dengan bapak mereka yaitu pemain bola sepak, Aidil Zafwan. Rita 47 berkata tindakan bekas suaminya itu menyebut nama anak-anak mereka dalam video siaran langsung sekadar meraih simpati orang ramai. Kata aktris itu jika Aidil benar-benar mengambil berat mengenai anak-anak, dia telah melakukan sejak dulu lagi. Awak tak payah nak buat tahu sangat, kena kencing, hancinglah. Setakat sebut nama saya pun boleh sebut nama anak. Anak Ronaldo ke anak Bicam. Nak berlakon apa dengan orang? Awak bukan buta kot, aku yang belah sorang-sorang dari kecil. Demam, suka duka, sekolah, raya, makan dan minum, aku tanggung sorang-sorang. Kalau rasa anak-anak kenapa tak ambil tahu dari kecil, masa aku jaga, basu berak. Mereka sakit, satu Malaysia tahu, kenapa mereka tak tanya. Awak cakap senang, tak ada tindakan, berlakon dalam siaran langsung, katanya. Rita membidas perkara itu ketika salah seorang pengikutnya meninggalkan komen di Instagramnya, meluangkan rasa simpati terhadap Aidil di Instagram miliknya. Individu berkenaan meminta Rita memberi peluang kepada bekas suaminya itu bertemu dengan anak-anak mereka. Tadi masuk siaran langsung Aidil, sedih sangat saya rasa dia sayang anak-anak dia. Aiden, anak bersama istri pun kenal abang-abang dia siap ayin sebut nama Arit Rayen dan Arit Caca. Tak ada bapak yang tak sayangkan anak, bagilah peluang dekat mereka, sedangkan Nabi pun ampunkan umatnya, komunitizen tersebut. Dalam pada itu, Rita menasihatkan agar individu berkenaan tidak menjadi terpaling tahu mengenai kisah rumah tangganya. Tegas Rita, tiada siapa berhak untuk menumpang nama berdasarkan kejayaan yang bakal dicipta, anak-anaknya kelak. Siapapun tak layak nak ambil nama anak-anak aku bila mereka dah besar, berjasa dan pandai. Aku yang bela bagi cerdik pandai, bila dah cerdik besar sedap pula nak mengaku bagai. Berabang-abang bagai, geli oi luarnya.